Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang lagi di channel Mamangki Mincoy Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu guys Amin, ya robbal alamin Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan bermain game Android offline lagi Dan seperti di judulnya, gue akan bermain game After Legend Dan ya teman-teman, mohon maaf banget kalau misalkan gue baru upload sekarang Soalnya gue udah lama banget gak bermain game After Legend ini Dan ya kenapa gue gak upload beberapa hari atau mungkin kurang lebih 2 minggu Karena ya ada kesibukan lain, jadi mohon maaf banget teman-teman ya Oke, jadi kita langsung saja nge-review MOD-nya teman-teman Dan ini keren banget, buset dah Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di dalam game After Legend-nya Dan ya teman-teman, di sini di dalam game After Legend ini Udah ada beberapa mobil tambahan Seperti mobil Mercedes AMG GT3 Terus ada mobil BMW M4 GT3 juga Terus ada Ferrari 296 Dan juga ada Porsche C992 Dan buat kalian yang belum tahu gimana sih cara menambahkan coin Ataupun uangnya, kalian simak baik-baik videonya Supaya kalian tidak gagal paham guys Dan yang pertama-tama, kalau misalkan kalian belum tahu Kalian bisa lihat, di pojok kiri atas ini ada Ball Plus dan warna hijau teman-teman Kalian klik aja Nah, di sini kalian bisa lihat Untuk harganya itu ada Rp30.000, terus ada Rp76.000 Dan kalian bisa klik aja coinnya teman-teman Nah, nanti uangnya bakalan Nambah sendiri ke akun kalian cuy Dan by the way, ini gratis teman-teman ya Dan kalau misalkan kalian ada dompet digital Jangan khawatir teman-teman Soalnya ini tidak menyedot dompet digital kalian guys Ini aman teman-teman ya Jadi seperti itu Oke teman-teman, jadi kita langsung saja review mobil-mobilnya Dan by the way, bila kalian pertama kali memainkan game everagen ini Kalian bisa pilih dulu mobilnya teman-teman di bagian showroom Kalian bisa geser aja teman-teman Nah, seperti ini coy Untuk mobilnya, ini adalah mobil Ferrari teman-teman Kalian bisa beli aja kalau kalian suka Terus ada mobil Mercedes juga teman-teman ya Nah, disini guys Untuk Mercedes-nya ini ada dua tipe Dan gue saranin kalian menggunakan yang ini aja teman-teman Kalau yang ini beda guys ya Jangan kalian beli guys Kalian beli yang ini aja cuy Terus ada mobil yang ini teman-teman ya BMW M4 guys Ini keren banget cuy Dan disini juga ada mobil Force ya teman-teman Untuk mobil Force-nya itu ada disini guys Nah, jadi seperti itu teman-teman Tinggal kalian beli aja guys Terus ada mobil yang disini juga sudah better wish guys Atau band-nya itu bulat banget Seperti yang kalian teman-teman ya Ini bulat banget guys Dan ya disini gue menggunakan livery dari salah satu teman gue Yaitu FRL Charera atau FL Charera teman-teman ya Dan buat kalian belum follow Ataupun belum subscribe channelnya Kalian bisa follow dan subscribe dulu coy Nah, seperti yang lain teman-teman ya Untuk lapisannya dia menggunakan sampai 1299 layar cuy Anggap aja ini 1300 layar teman-teman ya Kurang satu guys Dan untuk bikin detailingnya juga detailing parah guys Nah, ini untuk sponsornya ada Cell Helix ya Terus ada Virelli juga Dan beberapa sponsor yang lain Dan untuk bikin kacanya dia menggunakan 178 lapisan guys Nah, disini ada tulisan DMT ya Gue matikan dulu DMT-nya Oke, yang ini guys ya Oh, 2023 Jadi kita gunakan aja teman-teman ya Buset Dan by the way Livery ini masih lift pripat ya Atau tidak dipublikasikan coy Tapi kedepannya gue nggak tau teman-teman ya Apakah FRL Charera mempublikasikannya Gue nggak tau ya Kalian bisa pantengin aja channel Youtubenya Atau Instagramnya coy Jadi seperti itu teman-teman Dan kita langsung nge-review mobil satunya lagi guys Yaitu mobil Mercedes AMG GT3 Dan seperti yang kalian lihat Kalau misalkan kalian udah beli mobilnya Nantikan untuk bagian desert kirinya ini kosong Teman-teman seperti ini coy ya Nanti kalian bisa tambahkan aja guys Bisa coba-coba aja teman-teman Nah, seperti ini coy Dan untuk yang pasnya itu Yang ini teman-temannya bisa kalian gunakan aja coy Dan untuk spoilernya Itu spoilernya yang standar aja teman-teman Jangan kalian gunakan spoiler yang lain nanti Jadi kurang cocok guys Jadi seperti itu coy Dan untuk bagian interiornya Nah, disini untuk steeringnya Kalian bisa gunakan setir yang ini guys Nah, yang ini coy ya Bisa kalian lihat guys Jadi seperti itu coy Dan untuk bagian joknya Kalian bisa gunakan jok yang ini guys Nah, yang ini teman-teman Garage trash teman-teman Dan sama halnya dengan mobil yang lain juga Kalian bisa otak-otak sendiri teman-teman Dan untuk bagian velgnya Atau bagian ini teman-teman ya Bagian velangnya Kalian bisa menggunakan velang atau velg TE guys Yang ini guys ya Bentar, kita cari dulu ya Yang TE ya Nah, yang ini guys Kalian bisa gunakan yang ET2 ataupun ET3 Langsung beli teman-teman Nah, seperti ini coy Terus untuk mobil Porsche nya juga Sama aja teman-teman ya Hingga kalian modifikasi sendiri aja coy Dan seperti gue bilang tadi Untuk modder nya itu adalah FRL GTS guys Dan Nanti gue cantupkan aja ya Di deskripsi Kalau misalkan Medit nya itu kurang Kalian bisa komen aja Di kolom komentar coy Langsung saja kita main teman-teman Dan kita ke latihan Dan by the way Ini gamenya udah bisa multiplier ya Kita akan coba langsung aja teman-teman ya Untuk multi-comend guys Dan saran gue sih Kalau kalian pengen multiplier Jaringan kalian harus stabil teman-teman Dan di server Asia guys ya Pilih server Asia coy Seperti itu teman-teman ya Kita langsung saja lobby Ini bisa banget multiplier guys Kalau kalian pengen multiplier ya Dan saran gue sih Kalau misalkan kalian pengen multiplier Kalian harus ada akun FRLGEN Kalian masing-masing coy Dan kalau misalkan kalian belum punya akun FRLGEN Kalian bisa bikin di pengaturan gamenya guys Jadi seperti itu coy Kita latihan aja Terus kita ke bagian map yang namanya Kansai guys Kalian geser aja teman-teman ya Nah disini ada tulisan Nurburgring ya teman-teman ya Tinggal kalian masuk aja cu Dan buat kalian yang belum tau Gimana sih cara masuk ke dalam mode mapnya Kalian bisa geser aja ke kanan Geser lagi gitu Pergi ke kanan Nah ikutin jalur gue guys ya Banyak dari kalian tanya bang kok Gue gak ada mode mapnya Kalian bisa Ikutin jalan yang gue jalanin guys Buset jalan yang gue jalanin guys Nah ikutin aja guys ya Untuk jalan masuknya itu disini guys Buset ini keren banget guys ya Nice Santai dulu kita rem guys Bujet Nah seperti ini coy Ini cocok banget gak Kalau kalian pengen balapan sama teman kalian guys ya Jadi seperti ini coy Dan untuk startnya itu Ada di bagian ini guys Kalian pergi aja ke kiri Nah dari sini guys Untuk startnya guys ya Langsung tancap gas teman-teman Buset Dan ya by the way Kalau kalian pengen cobain gamenya Kalian bisa pergi aja ke bagian deskripsi Atau ke bagian kolom komentar Bisa kalian baca disana teman-teman ya Dan seperti biasa untuk passwordnya itu ada di dalam video Jadi jangan kalian skip-skip teman-teman ya Dan gue saranin Jangan ngesik videonya Di antara menit Satu sampai menit delapan coy Jadi seperti itu teman-teman Buset dah Waduh kita keluar jalan lagi guys Parah banget coy Waduh keluar gitu Kita kembali dulu teman-teman ya Nah kalau misalkan keluar seperti itu Kalian pergi aja ke lobbynya langsung teman-teman Nanti langsung main aja coy Oke teman-teman Jadi mungkin seperti ini aja Review dan penjelasan dari gue Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Ataupun ingin request game lainnya Silahkan kalian berkomentar aja Di kolom komentar Insya Allah bakalan gue baca Dan gue balas komentar kalian coy Dan mohon maaf banget Apabila ada keselangkata Ataupun kata-kata gue Yang menyinggung perasaan kalian Mohon maaf banget teman-teman Dan semuassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye see you next time guys Kepala 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 Terima kasih.